oke guys kembali lagi di channelnya audio desa guys oke di video konten saya kali ini kelanjutan dari konten yang pertama yang kemarin saya upload dan ini yang kedua saya akan membuat konten masih soal staker yang akan saya buat menjadi canggih yaitu staker digital seperti apakah staker digital karena staker ini bisa mengecek al tipe lampu ya guys terutama bisa mengecek lampu sorot seperti ini guys ini lampu sorot yang begitu gede ya dan juga bisa mengecek berbagai macam lampu led ya mulai dari lampu led 12 pol seperti ini lampu led yang ukuran 220 pol seperti ini dan juga chip led ya guys chip led lampu-lampu led yang seperti ini yang sudah biasa bisa dipasang di lampu-lampu ya dengan mempergunakan staker ini dan akan dibuat digital begitu guys Oke langsung saja kita praktekan gimana cara membuatnya dan juga ini benar-benar kelanjutan video yang kemarin saya upload ini yang kedua ya guys Oke lanjut ya kita bongkar dulu staker yang kemarin pernah saya buat ya Oke nah dibongkar seperti ini guys Nah untuk teman-teman yang lihat video konten yang kemarin mungkin pernah lihat rakitannya seperti ini ya sama ya tidak ada perubahan sedikitpun ya hanya perubahannya dicopot kabelnya saja begitu guys nah buat eh sedikit informasi aja ya guys ya ini resistor yang menempel ke kaki dua ini ukurannya 10 kilo dan ini 100 Ohm yang terhubung untuk kaki positif dan juga kaki negatif ya dan cara pembuatannya ada di konten saya sebelumnya ya Buat teman-teman yang belum menyimak silahkan cari ada di konten saya ya Oke lanjutnya ke pembahasannya membuat menjadi digital nah pertama-tama ini kan kemarin sudah dirakit lalu kabelnya diambil dan siapin kabel seperti ini guys kabel seperti ini ya jadi dua warna ya secukupnya aja ya Nah kabel ini nih guys nih kabel ini dihubungkan yang merah diperuntukkan untuk positif dan yang hitam diperuntukkan untuk negatif ya Nah disambungnya sama ya cara penyambungannya ke resistor yang 100 Ohm ini ya Oke kita sambung dulu ya biar tidak disangka huak begitu guys tidak disangka tipu-tipu nih guys Oke kita kasih T0 dulu ya nah ini sudah dikasih T0 dan sebelum kita solder kita masukkan dulu solasi bakarnya soalnya ini pengaman nah untuk yang merah untuk yang merah ini untuk positifnya untuk positif itu dioda yang ada gelang putihnya nah dua ya Nah seperti ini guys nih Nah ini bagian positif Oke kita tempel ya melalui resistor 100 Ohm ini ya Nah setelah ditempel ini dimasukkan lalu kita bakar ntar ya lalu satu lagi yang ini guys yang untuk negatif Nah untuk negatifnya juga sama ya ditempel di resistor satu lagi Hai Nah kalau sudah menempel seperti ini ini tinggal solasi bakarnya atau mau solasi ban biasa juga kegak apa-apa ya yang penting bisa menyekat tidak terjadi konslet begitu guys nah nah guys setelah begini kita ini tinggal dirapihkan ya tinggal dirapihkan dimasukkan lagi ke wadahnya alias cangkang nakta gitu guys Hai Oke kita masukkan dan kita akan langsung cek bikin menjadi digital seperti apa makanya simak videonya sampai habis ya bar teman-teman bisa bikin ya dan ini benar-benar canggih di luar dugaan begitu guys Oke nah ini masuk setelah masuk kita langsung baut biar aman nah biar menjadi digital ini bagaimana Nah untuk teman-teman siapkan apometer digital seperti ini ya apometer digital seperti ini jadi berbagai tipe merek apometer yang penting digital bisa diaplikasikan dengan staker canggih ini ya Nah untuk cara pemasangannya nih guys nih untuk kabel merah untuk kabel merah ini pasang di kabel merah ini juga ya sama ya tinggal dimasukkan seperti ini nih untuk yang merah ya tapi hati-hati ini jangan sampai pakai koslet dengan yang post negatifnya ya dan yang merah ini untuk positif Nah tinggal tancap dimasukkan seperti ini lalu untuk negatifnya juga sama ya Nah tinggal ditancap seperti ini ya dimasukkan Hai nah nah dirasa sudah cukup dirasa sudah cukup ini masuk kita langsung uji coba ya uji coba ke lampu sorot ini guys ke lampu sorot ini yang kebetulan drivernya sudah mati dan ini bisa ketahuan ya guys melalui apometer ini berapa pol yang dibutuhkan oleh lampu sorot ini ya jadi bisa ketahuan semua lampu LED yang akan kita cek bisa ketahuan ya dengan mempergunakan staker ini ini staker langsung saja tancap di PLN di PLN di sini dan ini di sekalanya di seribu ya di seribu seribu pol DC nah bisa kelihatan ya dan ini untuk mengeceknya ini jangan sampai ujung ini terpegang ya karena kalau terpegang ini bisa nyetrum jadi harus ya safety lah intinya jadi harus benar-benar aman untuk pegangan mengecek lampu seperti ini begitu guys Oke kita langsung tancap ya langsung coba nah sudah terlihat terukur di sini 162 apa 63 pol ya dan ini bila dikosletkan seperti ini ini akan menjadi nol pol tuh aman ya tidak apa-apa ya nah pertama-tama kita akan mengecek lampu LED yang kecil dulu ini lampu LED yang kecil ini adalah bekas lampu LED abal-abal nah seperti ini kita lihat nih apometernya terukur ya sudah kelihatan dan kita ukur di sini guys nih no menyala tiga lampu LED tiga lampu LED abal-abal ini membutuhkan tegangan 15 pol nah begitu juga seterusnya guys bila makin banyak maka makin banyak pula yang dibutuhkan tuh menyala eh satu dua tiga enam enam buah enam biji mata lampu LED ini membutuhkan tegangan 28 pol jadi otomatis ya bisa kelihatan ya mengecek saat mengecek lampu LED bisa kelihatan nyala apa kagaknya dan juga berapa pol yang dibutuhkan oleh lampu LED ini nah bagaimana kalau lampu LED yang 12 pol seperti ini guys nah ini kan sudah ada tulisannya ini bisa dicek juga sama ya dan ini posisinya yang merah bagian positif tempel di positif dan bagian negatif tempel di bagian negatifnya tuh guys tuh tuh terukur sebenarnya ini membutuhkan tegangan 8 pol ya bisa dilihat ya tuh meskipun tulisannya 12 pol tapi ini 8 atau 9 pol juga bisa ya berarti maksimalnya ini mempergunakan tegangan eh 12 pol nah gimana kalau lampu LED yang ini nah ini adalah lampu LED ukuran 220 pol sudah kelihatan ya ini jelas nih AC 220 pol apakah ini bisa juga diukur diukur hidup apa kagaknya selain langsung dimasukkan ke PLN nah kita akan langsung coba dulu pakai alat ini gas multitester digital ini guys tuh ini bisa langsung menyala ya ini lampu LED ini dengan tegangan 144 pol ya bisa kelihatan ya oke mantap ya ah jangan-jangan ini lampu LEDnya lampu LED biasa langsung saja kita nyalakan dan kita tancap di sini guys langsung di AC ini guys di AC tegangan tinggi nih bisa kelihatan ya bahwa ini real nah tuh real ya guys ya bukan huak bukan tipu-tipu ya Nah gimana kalau lampu LED yang ini guys satu buah lampu LED jika tidak menyala seperti ini ini tinggal dibalikan guys nah bisa kelihatan ya satu mata LED satu mata lampu LED ini membutuhkan tegangan 10 pol oke bisa kelihatan ya untuk lampu LED jadi beda-beda ya jadi bisa ketahuan berapa pol yang dibutuhkan nah gimana kalau lampu LED lampu sorot ini begitu gas nah ini kabelnya ya yang merah untuk positif dan yang hitam untuk negatif begitu gas jadi dipasangnya sesuai dengan fungsinya nih ini yang merah positif dan yang hitam negatif nah jadi si lampu sorot ini guys tuh menyala guys ini membutuhkan tegangan 25 pol 25 26 pol ya baru bisa menyala kalau kurang dari 25 pol ini tidak bisa menyala apalagi pakai tegangan 12 pol begitu guys karena sudah kelihatan ya ini memerlukan tegangan yang lumayan besar si lampu sorot ini Oke guys mantap ya mantap semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang telah menyimak videonya saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like comment share dan subscribe-nya ya guys biar saya semangat terus mengupload video-video terbaru dari Audio Desa